Orang-orang tuh pada bingung, kenapa sih si Angga bisa berkebun? Dulu padahal mah, yang paling semangat minum. Kalau belum mabok, belum pulang. Sekarang bangun pagi berkebun. Di hidroponik, saya belajar untuk sabar. Karena balik lagi ya, walaupun hidroponik itu tumbuhnya cepat, tapi tetap ada proses yang kita nggak bisa hianati. Ada yang di mana memang mereka mesti bertumbuh. Dari mereka benih, bibit, remaja, dewasa. Habis itu kita panen. Jadi itu selalu mengingatkan saya bahwa pentingnya proses. Terkadang kita selalu pengen potong kompas dan yang lain. Tapi hidroponik selalu ngingetin saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semua orang! Superfood! Wah yang ini udah tuh cabangnya udah... Udah berantah nih. Tumbuhnya udah bukan dari atas lagi, udah dikeluarkan dari samping-samping. Mutasi! Kok agak kuning ya? Perasaan teman kamu masih hijau? Ada apa gerangan dengan dirimu? Halo, gue Angga Dianri. Gue bisnis manajer dari Panji Pragyi Waksono, dari Comika. Selain itu, gue memiliki hobi. Dan juga sekarang udah memulai menjalani usaha kebun atap hidroponik bernama Ibu Kita. Halo, Selada. Selada, selamat pagi. Kamu yang nanggu-nanggu minggu depan aja ya. Sekarang kita ambil daun-daun yang sudah tua di bawah. Tuh, gak dapet. Agar daun baru akan tumbuh. Sejak kapan berkebun mungkin bisa dibilang 2017. Waktu itu saya, akhir 2017 saya kehilangan kepekerjaan. Saya memiliki masa lalu yang bisa dibilang tidak patut untuk ditiru. Banyak hal-hal yang seharusnya tidak saya lakukan, tapi saya lakukan. Jadi saya memiliki sisi gelap gitu. Saya takut mati muda gitu waktu itu. Saya memiliki banyak ketakutan gitu. Udah gak punya kerjaan, gak lulus kuliah. Ini udah gak ada masa depannya lah, itu bisa dibilang. Suatu saat saya nonton suatu film, judulnya Bucket List. Yang main itu Jack Nicholson sama Morgan Freeman. Dimana mereka itu di vonis sudah. Mereka cancer, stadium 4, yang dimana vonis meninggal. Mereka akhirnya mencoba hal-hal baru yang mereka gak pernah lakukan sebelumnya. Karena mereka mau menikmati masa akhirnya gitu. Dengan senang-senang. Jadi mereka membuat bucket list. Setelah nonton itu saya terinspirasi betul bodohnya saya. Karena saya gak tahu nih apa lagi yang saya harus lakukan ya. Jadi saya mencoba hal-hal baru. Dari situ saya, salah satunya saya belajar tentang nutrisi. Saya belajar tentang organik semuanya gitu kan. Dari situ saya mempelajari banyak tentang hidroponik. Apa itu hidroponik dan yang lain. Di 2018 awal. Lalu saya coba bikin. Mula dengan stereofoam. Dicobain, nanam kangkung. Pas udah agak tumbuh. Disikat sama tikus. Pupus harapan saya ya kan. Akhirnya itu mimpi saya kubur dalam-dalam. Di tahun 2018. 2018 akhir saya dapet kerjaan. Bersama Pak Anji. Pandemi 2020. Akhirnya kami banyak waktu yang kami habiskan di rumah. Saya dikasih tahu sama om saya. Di atas nih ada rooftop. Pas pandemi saya lihat. Ini bisa kayaknya untuk hidroponik gitu. Om saya pun juga mendukung itu gitu kan. Di Agustus tanggal 9. Saya coba mulai dengan 100 lubang. Dan sekarang bisa dikatakan ada 1000 lubang tanam. Air hujan-nya tampiasnya deres banget. Jadi sampai hancur mereka. Salah perhitungannya nih saya kurang lebar. Jadi sobek sampingnya. Karena dia kena air hujannya deres ya dari atas. Tampias. Hal menarik apa? Satu, sabar. Ini pelatih kesabaran saya. Saya orang kalau mungkin pada tahu saya orang yang gak sabaran gitu. Geremetan gitu kalau ngeliat sesuatu gitu. Sudah saya aja ngerjain dan yang lain. Tapi di hidroponik saya belajar untuk sabar. Karena balik lagi ya. Walaupun hidroponik itu tumbuhnya cepat. Tapi tetap ada proses yang kita gak bisa hianati gitu. Ada yang dimana memang mereka mesti bertumbuh gitu. Dari mereka benih, bibit, remaja, dewasa gitu kan. Habis itu kita panen gitu. Jadi itu selalu mengingatkan saya bahwa pentingnya proses gitu. Dan di hidroponik kita gak bisa membohongi itu gitu loh. Kalau memang tanaman saya kuning, tanahnya kurang nutrisi. Saya gak bisa bikin, gak bisa saya macem-macemin. Oh ini enggak kok, ini bagus atau apa gitu. Dimana hidroponik selalu mengajarkan saya untuk jujur gitu. Terkadang kita selalu pengen potong kompas dan yang lain. Tapi hidroponik selalu ngingetin saya gitu. Mungkin sayurannya lama-lama bisa ngobrol kalau ya sama saya. Kita akan panen nih hari ini ya. Hari ini kan kelima kilo. Setelah itu. Bagaimana caranya kita ngeliat yang di tembok sana. Satu setengah, satu setengah. Misalnya 750 gram, 750 gram. Terus abis itu kita lihat. Supaya di sini kita bisa ambil hanya 3,5 kilo. Kalau memang di sana bisa dipush 1 kilo, 1 kilo. Lebih baik gitu. Biar yang di sini nanti gak gundul banget lah. Pak Coy minggu ini kita 10. 10 kilo. Kita sikat aja semuanya yang di tembok. Yang di tembok kita sikat. Kita lihat yang situnya nanti-nanti aja penyusulnya kita lihat. Selada hari ini 3 kilo. Orang-orang tuh pada bingung kenapa sih si Angga bisa berkebun. Dulu padahal mah yang paling semangat minum. Kalau belum mabok belum pulang. Sekarang bangun pagi berkebun. Karena teman-teman saya tuh suka bingung. Orang kesambet apa ya. Bisa seperti itu gitu. Hidup bisa di atas, di bawah langsung. Ya balik lagi. Kalau udah nemuin kesukaan. Gimana? Saya menanam apa yang saya konsumsi dulu gitu. Karena emang untuk memenuhi kebutuhan saya dulu gitu. Baru abis itu ke keluarga saya baru yang lain gitu. Karena saya gak mau naif juga. Langsung bilang untuk keluarga ya untuk diri sendiri aja belum bisa. Gimana buat untuk orang lain gitu. Jadi saya mencoba untuk nanam apa yang saya suka dulu gitu. Makanya di tahapan awal tahun lalu saya banyak eksperimen. Sampai sekarang pun juga terus bereksperimen. Tapi dulu bener-bener saya nanamnya tuh basil. Ada sawi pagoda gitu. Saya nanam juga adanya bayam merah dan yang lain gitu. Tapi makin lama terus-terus-terus saya jalanin. Kayaknya saya sukanya kale deh buat sehari-hari. Saya suka makannya tuh pak choy deh sehari-hari. Saya suka makannya setelah ada butter head. Yaudah itu dulu saya tanam. Dan semoga orang lain ternyata juga memiliki selera yang sama dengan saya. Saatnya kita panen pak choy. Ini dia. Bentar mesti pelan-pelan soalnya akarnya. Nah. Besar bukan. Ini ada lagi nih. Aduh nyangkut. Bentar. Akarnya kadangnya mereka suka udah ngiket tuh dia. Nah yang ini kena hama nih. Tuh ada hama. Apa-apa. Kan yang lain kita masih bisa makan ya kan. Ini harus ada di rumah. Ini sayuran yang kudu wajib ada. Dan saya pengen menjadi duta pak choy. Karena saya senang dia tidak terlalu berserat ya. Dikunyah tuh langsung. Apa? Kurang lebih hampir mirip selada ya. Apalagi kalau. Dilalap. Crispy itu. Dan gak cepat membuat. Asam urat. Di awalnya tuh sempat diserang beberapa hama ya. Kayak main liver dan yang lain. Terus di Youtube saya ngeliat kayak. Coba pakai pesticida nabati nih. Bikin dari eks fermentasi bawang merah. Saya cobain kan. Saya semprot. Ini mah bukan cuman hama nya. Saya pun juga males orang baunya kayak bau k*** ya kan. Saya juga males orang namanya gitu kan. Aduh itu salah satu hal-hal yang banyak yang kita cobain gitu ya. Namanya kita coba-coba kan. Gak pengen pakai pesticida yang kimia. Kita coba yang nabati. Tapi lama-kelamaan. Setelah saya pelajari. Yaudah lah saya berdamai aja dengan itu. Mau ada hama. Yaudah kita tinggal bareng aja gitu. Berapa banyak sih dari sayuran tersebut yang disikat sama hama gitu. Ternyata pas dihitung-hitung. Matrixnya gak lebih dari 5%. Mungkin ada beberapa minggu bisa 10%. Tapi pas di average 1 bulan. Di rata-rata itu gak lebih dari 5%. Yaudah lah saya berdamai aja sama itu. Biarkanlah si hama memakan sayuran tersebut. Biarlah mereka berbakti kan. Toh juga ada rantai makan ya. Dimakan juga burung berikutnya. Jadi yaudah. Nuh deh. Nih ket deh. Nuh. Ya jadi di keluarga gue paling bandel. Tapi sepertinya almarhum yang putri gue. Bakal seneng banget kalau dia ngeliat dari atas sana. Gue sekarang berkebun gitu. EHE. Begitu. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang saatnya kita menimbang Ada beberapa pesanan yang diambil langsung Kayak mas Oke ini Beliau lebih senang ngambil langsung Ketimbang menggunakan ojol Betul, satu kilo Kita pilihin yang terbaik Salah satu hal yang membuat saya kurang nyaman Pada saat membeli sayur adalah penggunaan plastik Misalnya beli sayurnya Misalnya kita kesualayan Itu sudah dikemas semuanya dengan plastik Saya paham memang kondisinya memang harus seperti itu Tapi karena saya masih rumahan Belum skala yang industri Saya berinisiatif untuk sedikit berbeda Pengennya yaudahlah pakai box gitu Pakai kardus Lalu di bawahnya sendiri Kita tidak menggunakan kertas roti Tapi kita menggunakan daun pisang gitu Sebagai lapisan bawahnya Konon kabarnya kalau saya baca-baca di internet Bisa menjaga juga suhunya gitu Masuk ke dalam kardus Di bawahnya ditaruh dulu daun pisang Semprot-semprot-semprot Dengan air yang biasa Biar dia agak sedikit basah Menjaga kelembapan Jadi pada saat pengiriman Dia tidak kepanasan lah Terus abis itu Di atasnya dilapisi lagi dengan daun pisang Baru ditutup Kemarin saya sempat beberapa kali Senang gitu ngeliatnya Bahwa kardus ini Jadi mereka gunakan Bisa mereka gunakan Untuk jadi Untuk buang barang-barang bekas gitu Setidaknya Masih bisa berguna lagi Karena pandemi ibu kita Itu berawal mula karena Gue bisa dibilang Anak yang paling bandel Di keluarga Dalam keluarga besar Itu selalu ada aja kan Anak-anak yang bandel Kan kamu tuh kalau gede Jangan kayak si ini nih Nah itu tuh Yang bandelnya itu Itu saya gitu Jadi Saya selalu anak jadi anak yang bandel Nggak lulus kuliah Terus maunya Apa yang ngejalanin Apa yang saya inginin Jadi betapa egoisnya saya gitu Nah dari situ Saya selalu membuat kecewa ibu saya gitu Banyak hal Waktu saya masih Dari awal dari saya SMP Sampai Sampai saya umur Mungkin sampai sekarang ya Saya masih sering mengecewakan ibu saya gitu Tapi Di satu sisi Saya sangat Menyayangi beliau Makanya Saya berikan namanya Ibu kita Karena itu salah satu Tanda Sayang saya Kepada beliau gitu Sampai jumpa Oke 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 XS Sampai jumpa Kepala CH B dissize XS Sampai jumpa XS X X X X X Karena ini tempat remaja Dan juga terbuka Membuat pertumbuhan lumut Sangat cepat Bisa dibilang nanti Nutrisinya itu berebutan Antara lumut sama si remaja ini Bikin mati sih enggak Tapi memperlambat pertumbuhan iya Jadi mesti rajin-rajin Ngebersihin Gak apa-apa dimasukin dulu Karena di bawah ada filter Nanti setelah itu Seminggu sekali Baru dibersihin nanti Ganti air, kita kuras dan yang lain Sekarang remaja-remaja ini saatnya dipindah Ini ada yang udah agak tua nih Tingkat 1 Mahasiswa selada butterhead tingkat 1 Saatnya dipindah Nah Dia lahirnya tanggal 25 bulan 8 Posisinya di Apa namanya Piramida NFT Di sebelah kanan Karena di sini tidak terkena sinar matahari Lebih banyak Jadi kita pengen pindahin ke kiri Sebelah kiri Biar lebih optimal Pertumbuhannya Karena tadi yang di kiri Sudah banyak juga yang dipanen Lihat nih akarnya putih-putih ya Tuh happy dia Sekarang saatnya kita pindahin Karena ini menggunakan NFT Sistemnya Jadi air mengalir tipis aja Sekarang saatnya kita pindahin Masukin akarnya Semuanya Kedalam Jangan lupa Kita kembaliin lagi Biar kita ingat Dia lahirnya kapan Akte kelahiran Ya lumayan Tapi nanti dia adapt Adaptasi lagi Tapi biar pertumbuhannya lebih cepat Karena saya emang Bikin rotasi seperti itu Ini dilihat Lebih ke estetik aja sih Piramida Saya senang kadang Kurang gitu optimal Tapi Kalau di foto tuh Bagus gitu Sampai kapan mau jadi petani ya Semoga ini bisa jadi digital footprint ya Kalau misalkan Saya tua Saya bakal nonton lagi 50 tahun lagi Saya pengen sampai akhir hayat Karena Saya sempat di fase Kayak Pernah gak sih Kayak Temen kamu usaha apa Usaha apa Pengen jadi pengusaha Tapi saya belum menemukan Saya ingin jadi apa ya Gitu Saya mau usaha apa ya Temen saya sukses dengan usaha kaosnya Temen saya yang sukses dengan Restorannya Gitu Saya masih belum menemukan Gitu Tapi ternyata lewat eksplorasi diri Jalan Jalanin terus Banyak main Nyoba-nyoba Gitu kan Ternyata saya nemuin Gitu Hidroponik ini Gitu Jadi kalau ditanya sampai kapan Kayaknya Itu ujungnya deh Sekarang saya mungkin berangkat Dari kota ya Dengan lahan terbatas Tapi sebenarnya Setelah dijalanin Makin hari Saya malah Menginginkan Bukan ada di kota Malah pengennya itu Ada di desa Gitu Jadi harapan saya Semoga Apa yang saya ceritakan Di kota ini Bisa suatu saat lagi Nanti bisa pindah ke desa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton